Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Selamat datang lagi dalam Family Semesta Youtube Channel bersama Gigi Nyaga dalam segmen Lombok Jaman Lai Oke, kali ini saya berada di kompleks Pura Gunung Sari yang terletak di kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat Jadi di kompleks Pura Gunung Sari ini terdapat 4 Pura Besar ya Jadi yang pertama yang tepat di belakang saya adalah Pura Indraloka Kemudian di sebelah utaranya lagi, tidak jauh dari sini ada Pura Gunung Agung dan Pura Indrakila serta Pura Majapahit yang nanti kita akan kunjungi Nah, saya mendapatkan informasi bahwa kompleks Pura Gunung Sari ini merupakan taman kerajaan pada bulunya seperti Dinarmada, Mayura, dan Liksar Benarkah demikian? Let's see it all! Oke, sebenarnya kompleks Pura Gunung Sari ini sudah tidak asing bagi saya pribadi karena sedari kecil sudah biasa diajak untuk bersembahyang atau beribadah di Pura ini oleh orang tua Namun, merupakan hal baru bagi saya ketika mendapatkan informasi dari cerita rakyat bahwa kompleks Pura Gunung Sari ini dahulunya merupakan taman kerajaan peninggalan kerajaan Karangasem sewaktu memerintah di Lombok pada awalnya ya saya tidak percaya karena jika dilihat dari bentuk bangunan Pura di kompleks Gunung Sari ini tidaklah berbeda dengan Pura-Pura pada umumnya dan tidak ada nuansa kerajaan seperti yang bisa kita saksikan di Taman Armada, Pura Liksar, maupun Taman Mayura tetapi akhirnya pandangan saya itu pun berubah ketika menghadiri pameran foto sejarah yang diselenggarakan oleh komunitas Lombok Heritage Society di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Mataram beruntung banget bagi saya dapat menghadiri pameran foto sejarah tersebut karena disana saya dapatkan banyak informasi tentang sejarah Lombok yang tidak saya dapatkan di sekolah salah satunya tentang Pura Gunung Sari ini terpampang sebuah foto Pura Indraloka yang diambil pada tahun 1894 oleh seorang fotografer bernama C.J. Nip dalam foto tersebut terlihat kemegahan serta kelokan dari Pura Indraloka ini dimana sekelilingnya terdapat danau yang begitu besar dan tepat di belakang Pura dihiasi oleh teduhnya pepohonan yang seakan menggambarkan kesejukan serta keasrian dari lokasi tersebut di bawah foto terdapat narasi singkat tentang sejarah dari kompleks Pura Gunung Sari ini yang menyatakan bahwa benar Pura Gunung Sari ini dahulunya merupakan taman kerajaan pernyataan ini pun didukung oleh beberapa tulisan ilmiah karya pendeliti asing ternama seperti Heinrich Schollinger Dr. Julius Karel Jacobs maupun Alfred Russel Willis peneliti pertama yang berkesempatan mengunjungi Taman Gunung Sari adalah Heinrich Schollinger dimana pengalaman tersebut tertulis dalam buku The Island of Lombok beliau menggambarkan betapa indahnya kompleks Pura Gunung Sari ini dahulu dimana terdapat sebuah pesanggerahan atau penginapan yang dihiasi oleh taman yang indah dan luas rusa-rusa, kebun buah dan tentunya pepohonan rindang jadi bisa dibayangkan ya mungkin kalau dibayarkan sekarang Taman Gunung Sari ini seperti taman mini Indonesia gitu Dr. Julius Karel Jacobs juga menambahkan bahwa terdapat lapangan terbuka yang begitu luas di dalam kompleks Taman Gunung Sari ini yang diperkirkan luasnya mencapai 4000 meter persegi nah pada hamparan lapangan yang luas ini terdapat 4 buah danau buatan yang berukuran 80 x 80 meter dimana pada bagian tengahnya terdapat sebuah pura yang indah dihiasi oleh berbagai macam patung pada setiap sisinya dan pancuran air nah bisa jadi yang dimaksud oleh Dr. Julius Karel Jacobs ini adalah 4 pura di kompleks Pura Gunung Sari ini yaitu Pura Indra Loka, Pura Gunung Agung, Pura Indra Kila, dan Pura Majapahit wah berarti dahulu setiap pura ini dikelilingi oleh danau ya wah kebayang deh cantik banget sampai-sampai Dr. Jacobs ini mengatakan bahwa ketika beliau berada di Taman Gunung Sari beliau merasa seperti berada di negeri seribu satu malam testimoni lainnya tentang Taman Gunung Sari datang dari peneliti Alfred Russell Willis yang datang ke Lombok pada 17 Juni 1856 beliau mengutarakan rasa terpukaunya pada keindahan Taman Gunung Sari dalam bukunya yang berjudul The Melee Archipelago beliau mengisahkan bahwa sesampainya di Taman Gunung Sari ia disambut oleh kemegahan gapura atau candi bentar dari taman ini yang terbuat dari batu batah dan di setiap sisinya dihiasi oleh patung batu setelah melewati gapura ia melihat sepasang kolam cantik yang dihiasi oleh rindangnya pepohonan hmm berarti konsep Taman Gunung Sari ini hampir sama dengan konsep Taman di Puralingsar dimana ketika kita melewati gerbang utama kita akan menyaksikan sepasang kolam cantik di sisi jalan setapak Willis melanjutkan setelah melewati kolam ikan ia menemukan gapura atau gerbang lainnya dimana dibalik gapura tersebut terdapat hamparan Taman yang luas dan indah pada sisi kanan Taman ia melihat dataran yang agak tinggi dimana pada bagian puncaknya terdapat rumah yang terbuat dari batu batah berstyle Bali diperkirakan itu merupakan tempat peristirahatan raja sementara pada bagian sisi kiri Taman terdapat kolam yang sangat luas dimana airnya mengalir melalui patung buaya raksasa pada bagian tengah kolam ini terdapat pavilion yang sangat indah dihiasi beraneka ragam patung kolam ini dihiasi oleh berbagai macam ikan yang selalu muncul di pagi hari untuk diberi makan cara memanggilnya pun unik jadi cukup dengan memukul gong kayu yang tergantung di sana namun tidak hanya gerombolan ikan yang datang menghampiri para rusak pun mendadak keluar dari balik pohonan untuk datang meminta makan kebayangkan betapa indahnya magahnya eloknya Taman Gunung Sari ini dahulu tetapi sekarang kok berbeda ya tidak seperti yang digambarkan oleh peneliti-peneliti tersebut dalam buku Narlombok karya C.J.Nip dan Absek Bruss terpampang kondisi Taman Gunung Sari setelah keruntuhan kerajaan Mataram Selaparang pasca ditaklukkan oleh pasukan Belanda pada tahun 1894 terlihat dalam foto kondisi Taman Gunung Sari yang telah mengalami kerusakan dan tidak terawat lagi dimana dipenuhi oleh sembak belukar yang begitu lebat sangat disayangkan banget kondisi Taman Gunung Sari ini nasibnya tidak sama seperti di Taman Armada Taman Mayura maupun Taman Lingsar yang kemegahannya masih kita bisa resahkan sampai saat ini tetapi syukurnya keempat pura yang berada di kompleks Taman Gunung Sari ini direhab kembali dan tetap eksis sampai saat ini sehingga tetap dapat digunakan oleh umat Hindu untuk beribadah menurut babat Karangasem Taman Gunung Sari ini dibangun oleh Igusti Madejelantik yang merupakan saudara dari Raja Mataram pertama yaitu Igusti Anglurah Ketut Karangasem namun tidak dijelaskan kapan pastinya Taman Gunung Sari ini dibangun disebutkan pembangunan ini dimulai ketika Kerajaan Singasari atau Karangasem Sasak sedang berjaya yaitu pada abad ke-18 Indra Loka dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti surga atau istana dari Dewa Indra jadi dari nama pura ini saja sudah menggambarkan keindahan suasana di lokasi ini pura Indra Loka ini terdiri dari satu balai pemujaan yang seperti sobat pemilihan lihat ini dan pada bagian depannya juga terdapat Balai Pawedan atau tempat pendeta Hindu memimpin upacara persembahyangan tidak jauh dari pura Indra Loka kira-kira 100 meter ke arah utara terdapat dua pura lainnya yaitu pura Gunung Agung dan pura Indra Kila sesampainya di depan gerbang pura saya disambut oleh sepasang arca gajah putih yang berdiri dengan gagahnya pada bagian Madia Mandala atau bagian tengah dari pura terdapat gapura lainnya yang bentuknya lebih kuno dibandingkan dengan gapura dari Nista Mandala atau bagian luar dari pura tadi pada sisi kanan dan kiri gapura ini dihiasi oleh dua arca duara pala yang tampak gagah dan berparasram sebagai simbol menjaga dari pura ini dalam kebudayaan Jawa dan Bali pada masa Hindu Buddha arca duara pala ini kerap berada di depan gerbang baik di kediaman pribadi istana maupun rumah ibadah seperti candi dan pura memasuki bagian utama Mandala atau bagian dalam dari pura kita pertama kali akan menemukan dua balai pawedan yaitu tempat pandeta Hindu memimpin upacara persembahyangan dan di sebelah utaranya terdapat pelinggih dari pura Gunung Agung pura ini ditujukan sebagai simbol penghormatan terhadap Gunung Agung yang secara administrasi terletak di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali kemungkinan dahulu bangsoan Karangasem membangun pura ini untuk melanjutkan adat dan tradisi leluhur mereka di tanah Bali konsep bangunan Pura Gunung Agung ini hampir sama ya seperti Pura Indraloka yaitu dibuat dengan konsep punden berundak dimana pada bagian bawahnya terdapat banyak arca dan pelinggih suasananya disini sangat adem ya sobat pemiliyah karena banyak ditumbuhi oleh tanaman dan vibrasinya sangat terasa begitu damai dan menenangkan untuk mencapai puncak Pura kita harus menaiki beberapa anak tangga dimana di setiap sisinya dihasil oleh arca Naga Basuki dan Anantaboga saya perhatikan Pura ini benar-benar didesain layaknya sebuah gunung yang menggambarkan kehidupan duniawi dan kehidupan spiritual jika sobat pemiliyah perhatikan di Pura Gunung Agung ini pada bagian bawah banyak arca-arca yang berbentuk hewan metologi yang menggambarkan kehidupan dunia bawah pada bagian tengah banyak arca-arca hewan yang menggambarkan kehidupan duniawi ini dan pada bagian atas banyak arca yang berbentuk Dewa Dewi yang menggambarkan kehidupan dunia atas atau surgawi dan pada bagian puncak terdapat Padmasana yang merupakan simbol dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga jika saya telah Pura ini menggambarkan kemahakuasan Tuhan dimana beliau menguasai tiga alam yaitu alam bur puah dan suah atau alam surgawi alam duniawi dan alam bawah uniknya juga di Pura ini berkembang cerita rakyat yang menyebutkan bahwa Pura Gunung Agung ini merupakan tempat moksah dari Putra Mahkota Kerajaan Mataram Selaparang bernama Igusti Ketut Karangasem Babat Karangasem pun menyatakan demikian dikisahkan Putra Mahkota pada senja hari menghindari peperangan dengan menyepi ke Pura Gunung Agung ini menggunakan kuda putih kesayangannya bernama ikedong besi selain itu umat Hindu yang menginap di Pura ini kerap kali mendengar derapan kaki kuda yang diakini merupakan kuda dari Putra Mahkota Kerajaan Mataram tersebut sehingga untuk menghormati beliau dibuatkanlah arca kuda ini namun sumber lain menyatakan bahwa Putra Mahkota sebenarnya gugur dalam perang puputan melawan Belanda di Puri Mataram pada tanggal 30 September 1894 hanya saja tubuh beliau ditemukan dalam keadaan hancur akibat terjangan artileri sehingga susah dikenali oke selanjutnya kita menuju ke Pura Indra Kila nah disini sobat pemilih bisa lihat ada bali pekemitan ya jadi tempat ini biasa digunakan oleh umat Hindu untuk menginap di Pura ya kita lanjut menuju Pura Indra Kila dan sudah dekat ya jadi puranya ada di bawah situ dan di depan gerbang Pura Indra Kila kita bertemu lagi dengan Arca Duara Pala atau Arca Sang Penjaga dari Pura ini ini dia bentuknya ya Pura Indra Kila ini merupakan satu-satunya Pura yang masih dikelilingi oleh kolam ya walaupun mungkin tidak sebesar seperti yang digambarkan oleh para peneliti yang datang ke Pura ini pada abad ke-17-18 lalu sama seperti Pura Gunung Agung dan Pura Indra Loka Pura Indra Kila ini dibangun di posisi yang lebih tinggi ya jadi ada seperti bukit kecil gitu dan pada bagian puncaknya terdapat Padmasana sebagai simbol Tuhan Yang Maha Esa di komplek Pura Indra Kila ini juga terdapat sumber mata air loh Sumpat Milia ada sebuah sumur yang cukup besar untuk menampung sumber mata air tersebut namun sayang debit airnya sudah berkurang karena pepohonan di sekitar Taman Gunung Sari atau Pura Gunung Sari ini sudah mulai habis menjadi pemukiman sehingga berdampak pula terhadap ketersediaan air di sumur ini seperti di Pura Gunung Agung di Pura Indra Kila ini juga banyak arca ya Sobat Milia yang menggambarkan kemahkuasaan Tuhan terhadap Tiga Alam jika ditinjau dari nama Pura ini Indra Kila merupakan nama sebuah gunung yang terletak di tepi sungai Bagirati di India sana Dalam Siwa Purana disebutkan Gunung Indra Kila ini merupakan lokasi pertapaan dari Arjuna untuk memohon kemuliaan hidup kepada Dewa Siwa di kisahkan pula di Gunung Indra Kila inilah Arjuna mendapatkan anugrah berupa busur sakti pasupati yang kelak ia gunakan di medan pertempuran Kuruseta melawan pasukan Korawa Oke kita menuju ke Pura terakhir di komplek Pura Gunung Sari ini yaitu Pura Majapahit Pura ini kurang lebih berjarak 200 meter di arah utara dari Pura Gunung Agung tadi tampak pada bagian dalam Pura sebuah balai pawedan tempat Pandita Hindu memimpin upacara persembahyangan selanjutnya kalau kita masuk lagi ke arah utara kita akan melihat pelinggih utama dari Pura Majapahit ini jadi di depan pelinggih terdapat sebuah pohon besar yang cukup rindang dan meneduhkan menambah suasana adem dan menyejukkan dari Pura Majapahit ini terdapat tiga pelinggih utama di Pura Majapahit ini dimana dua bangunan pelinggih berbentuk gedong dan di tengah-tengahnya berbentuk Padmasana terlihat ketiga pelinggih ini sepertinya baru mengalami renovasi jadi masih tampak baru dan ukiran-ukiran di gedong ini sangat cantik Pura Majapahit ini ditujukan untuk menghormati leluhur-leluhur dari bangsawan Karangasem yang notabene memang berasal dari Majapahit selain di Pura Majapahit ini beberapa pura lainnya yang dibangun di Lombok pada zaman kerajaan Karangasem memang ditujukan untuk menghormati leluhur Majapahit seperti di Pura Linggasana dan Pura Suranadi tidak banyak arca di Pura ini seperti di Pura Gulung Agung dan Pura Indra Kila tadi tapi terasa banget vibrasinya yang begitu menenangkan dan menenteramkan jadi betah deh lama-lama meditasi di Pura Majapahit ini ya semuanya itu tadi informasi singkat tentang sejarah dari kompleks Pura di Gunung Sari yang terletak di Kecematan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat semoga bermanfaat bagi semua penyelidikan sekalian sampai jumpa lagi dalam video berikutnya tetap jaga kesehatan Assalamualaikum Wr. Wb Shalom Om Santi 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 Sadu 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 Salam Rahayu Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb